Intro Halo Biotizen, hari ini kita akan menuju Desa Cipada, Kecamatan Cekalongwetan, Kabupaten Banu Barat untuk melakukan kegiatan peduli lingkungan, salah satunya yaitu pembersihan hutan di wisata Bukit Senyum Nah, Biotizen kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 290 lebih karyawan Bioparma Group untuk melakukan kegiatan ini ya Biotizen ya Nah, ingin tau kan keseruannya? Ikuti terus ya Biotizen, dadah! Oke Biotizen, saat ini kita sedang menuju perjalanan ke Bukit Senyum Kita harus merasakan udara, karena ini masih asri ya Berlebihan Biotizen ya, maaf Berlebihan Jalanan menuju, bukan menuju perjalanan Halo Biotizen, sekarang kita sudah sampai di Bukit Senyum di lokasi yang akan diadakannya kegiatan peduli lingkungannya disini nanti ada bersih-bersih hutan bisa dilihat lingkungannya sangat asri ya, Bukit Senyum Insya Allah kalau kita kesini nantinya akan tersenyum Biotizen pulang ya mitosnya kayak gitu Oh iya Biotizen, kegiatan ini merupakan kolaborasi Bioparma Group loh Jadi kegiatan ini diikuti oleh karyawan Bioparma, Kimia Parma, dan Indoparma Nah, selain dengan Bioparma Group, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat Verum Perhutani, dan Masyarakat Desa Cipada Program ini juga merupakan wujud kepedulan Bioparma Group dalam rangka menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TGSL secara lebih komprehensif, baik dari sudut pandang lingkungan hingga kemanusiaan Ada pun tiga kegiatan yang dilakukan oleh Bioparma Group di dasi Cipada, diantaranya yaitu pembersihan hutan, pemberian makan tambahan, dan juga pengobatan gratis Nah, bisa Biotizen lihat nih cuplikan-cuplikannya Desa Cipada juga merupakan salah satu dari desa binaan Bioparma Bioparma juga turut serta memberikan pendampingan pada masyarakat untuk mengelola wisata bukit senyum yang berada di Desa Cipada, Kecamatan Cikalongetan, Kabupaten Bandung Barat Itu dia Biotizen kegiatan kita pada hari ini Sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya Dadah!